Bismillahirrahmanirrahim Untuk solat syuruh Waktu pelaksanaannya itu ketika matahari telah terbit setinggi tombak Setinggi tombak ya sekitar 1 per 4 jam Atau sekitar 10 atau 15 menit Ketika matahari telah terbit Dan itu waktu pelaksanaan solat syuruh Oleh karena itu dia disebut dengan solat syuruh Sebab dia berasal dari kata syaraqa yashuruku Syaraqa artinya matahari telah terbit Dan di dalam hadith disebutkan keutamaan yang luar biasa Bagi orang yang mengerjakan solat ini Yang disebut ke dalam hadith Mengsalah al-qadah Barat siapa yang selesai mengerjakan solat subuh Semua jelasnya kemudian dia tetap duduk di masjid Tidak pulang ke rumah Berdikir atau membaca Al-Quran Atau melakukan kegiatan-kegiatan ibadah Hatta tatlu asyamsu Sampai terbit matahari Kemudian dia bangkit mengerjakan solat dua rakaat Dan inilah yang dimaksud dalam solat syuruh ini Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah Sempurna, sempurna, sempurna kata Rasulullah Luar biasa pahalanya Namun hadith ini Yang menjelaskan disyariatkannya solat syuruh Dan diterangkan pahalanya Ini diperselisihkan oleh para ulama Apakah hadith ini sahih atau tidak Sebagian ulama mengatakan hadithnya doib Dan sebagian ulama mengatakan hadithnya hasan Wallahu'alam saya pribadi lebih condong kepada pendapat ulama Yang mengatakan hadithnya doib Hadithnya doib Barakallahu fikum Ya Apalagi ada sebuah riwayat yang sahih dalam riwayat muslim Diterangkan dalam hadith tersebut Bahwa Nabi SAW Setelah selesai mengerjakan solat subuh Nabi duduk Tidak pulang ke rumah Sampai terbit matahari Dan matahari kemerah-merahan Sampai terbit matahari Dan berwarna kemerah-merahan Ya Namun dalam hadith riwayat muslim itu Tidak disebutkan Nabi melakukan solat Ketika matahari telah terbit Tidak disebutkan dalam riwayat itu Ya sehingga Wallahu'alam bisawab Ya Saya pribadi sekali lagi Lebih condong kepada pendapat ulama Yang melemahkan hadith Hadith tadi yang saya sebutkan Wallahu'alam Tapi Andai kata ada Yang meyakini hadithnya Hasan Maka tidak diingkari Kalau dia melakukan Dan kalau dia ingin lakukan Seperti tadi Waktunya adalah Ya Setelah dia mengerjakan solat subuh Kemudian dia tetap di masjid Tidak keluar dari masjid Dia berdikir atau membaca Al-Quran Kemudian ketika matahari telah terbit Setinggi tombak Dia kerjakan solat syurub ini Ini bagi orang yang Meyakini hadithnya Sahih Baik Kemudian Yang kedua Tentang Waktu pelaksanaan solat duha Solat duha itu waktunya Ya dimulai Waktu pelaksanaannya dimulai Ketika matahari telah terbit Setinggi tombak Matahari telah terbit Setinggi Tombak Dan Waktu berakhirnya adalah Ketika Matahari Tepat Berada di tengah Ya itu menjelang waktu duhur ya Ketika matahari tepat Berada di atas kepala Menjelang waktu duhur Kapan matahari telah Berada di tengah Di atas kepala kita Maka Waktu solat duhur Waktu solat duha telah Telah habis Jadi waktunya sangat panjang ya Jadi dimulai dari terbitnya matahari Setinggi tombak Sampai menjelang waktu duhur Yaitu Ketika matahari tepat Berada di tengah-tengah Di tengah-tengah Taib Namun Yang lebih afkol Yang lebih afkol itu adalah Dikerjakan Solat duha ini Ketika matahari telah meninggi Dan sudah mulai panas Itu lebih afdol Ya Dan itu Yang diterangkan Dalam hadis-hadis yang sahih Namun boleh saja Dikerjakan di awal waktu Misalnya di Sekitar jam-jam tujuh Boleh saja Tetapi Semakin Ya dikerjakan Di akhir-akhir waktu Itu lebih bagus Barakallahu fikum Ini terkait dengan Waktu pelaksanaan Solat duha Kemudian Waktu pelaksanaan Zikir Pagi dan petang Taib Menurut Sheikhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah Dan juga Murid beliau Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Untuk zikir pagi Waktu pelaksanaannya Dimulai Ketika Ya Terbit Fajar subuh Terbit Fajar subuh Tepatnya Setelah Solat subuh ya Sudah boleh dilakukan Sampai Terbitnya Matahari Itu waktu Pelaksanaan Dikir pagi Ini menurut Pendapat Sheikhul Islam Ibn Taymiyah Dan Murid beliau Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Taib Ada pun Dikir Petang Itu dimulai Setelah Solat asar Di waktu asar Sampai terbenamnya Matahari Sampai terbenamnya Matahari Taib Ini menurut Sheikhul Islam Ibn Taymiyah Dan Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala Namun Sebagian ulama Yang lain Mengatakan Waktunya Itu Dimulai dari Terbitnya Fajar subuh Sampai Menjelang Waktu Duhur Itu untuk Zikir pagi Ini pandangan Sebagian ulama Jadi Dikerjakan Dimulai dari Terbitnya Waktu subuh Sampai Menjelang Waktu Duhur Untuk Zikir petang Dimulai Setelah Solat Duhur Sampai Setelah Solat Maghrib Bahkan Bisa lagi Dilakukan Setelah Solat Isyah Ini pandangan Sebagian ulama Taib Walaupun Mereka Mengatakan Tentunya Lebih Afdol Namun Mereka Mengatakan Tetapi Yang lebih Afdol Adalah Seperti Yang Disebutkan Oleh Sheikhul Islam Ibn Taymiyah Dan Ibn Muqayyim Talib Jadi Ini Wallahualam Pandangan Pandangan Yang disebutkan Oleh ulama Terkait Dengan Waktu Pelaksanaan Zikir Pagi Dan Petang Jadi Seandainya Di Waktu Pagi Ya Tidak Sempat Mengerjakan Setelah Solat Subuh Sampai Terbitnya Matahari Maka Tidak Apa-apa Dia kerjakan Ya Walaupun Matahari Sudah Tinggi Ya Selama Ya Belum Sampai Waktu Duhur Seperti Itu Ya Atau Misalnya Dikir Petangnya Misalnya Di Waktu Solat Asor Sampai Terbenam Menyam Matahari Tidak Sempat Dia Dikir Petang Atau Mungkin Dia Lupa Maka Tidak Apa-apa Dia Lakukan Setelah Solat Maghrib Atau Setelah Solat Isya Namun Sekali lagi Yang lebih Dol adalah Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Temiah Tadi Untuk Dikir Pagi Hendaknya Sebisa Mungkin Dilakukan Antara Subuh Sampai Terbitnya Matahari Untuk Dikir Petang Hendaknya Sebisa Mungkin Dilakukan Antara Setelah Selesai Solat Asor Sampai Terbenamnya Matahari Wallahu'alam Bissawab